Saya tidak pernah melaporkan Tidak pernah melaporkan siapapun anak itu Untuk berdasarkan hukum Tapi saya mau jadikan itu sebuah fenomena Untuk saya tanyakan Kepada kognas peninggalan anak yang memang Maaf, fokus dan bidangnya di bidang Perlindungan anak Sebenarnya ketika hal ini terjadi Konsultasi saya dengan Pak Aris Kita bisa share Insya Allah, masyarakat di luar akan menerima Dengan tujuan ini Memberikan sebuah wawasan dan integrasi Supaya tidak ada orang yang terpidana Tidak ada orang yang tersakiti Tidak ada orang yang dilaporkan dari segi hukum Karena masalah sepilai dengan satu kata Yang bisa dirangkai dengan penyakit di seseorang Saya mohon Influencer, public figure, artis Termasuk saya sendiri Saat ini sedang dilihat Ketika kita dilihat seseorang Maka kita punya power of social media Bagaimana kalau kita sama-sama Mengajarkan suatu hal yang positif Memberikan suatu edukasi yang positif Supaya Pak, supaya masyarakat mereka Masyarakat semua ini bisa berpikir Kita harus berisikap seperti apa Itu saja tujuan saya Dan saya mohon Influencer siapapun itu Janganlah malah kita mengajarkan Maaf, main game Sambil ngomong Titit, titit Kalau bukan kita yang jaga siapa lagi Kalau memang generasi kita sudah terbiasa Dengan hal yang buruk Hal yang aneh Hal yang kurang diterima oleh Sesuatu hal Jangan kita ajarkan juga ke generasi kita selanjutnya Itu saja sih Pak Itu bentuk kepedulian saya Sebagai masyarakat Indonesia Di dompet saya masih ada Mantepe Indonesia Maka dari itu kebebasan berpendapat Itu adalah hak segala bahasa Dan tujuan saya adalah Ketika memang pendapat kalian berbeda dengan pendapat saya Saya tidak masalah Saya tidak sakit hati Saya tidak apa-apa Yang penting kita harusnya tidak menjadi perpecahan Saya selalu bilang sama teman-teman saya yang berbeda pendapat Boleh kita berbeda pendapat di sosial media Tapi saya tidak pernah menganggap kalian dalam musuh Ketika saya bertemu dengan kalian Dengan teman-teman saya Yang berbeda pendapat Saya merangkul mereka Saya tunjukkan kalau memang kita sudah ada masalah Sepertinya Yang saya takutkan adalah Ketika saya melakukan seperti ini Akhirnya Pak Insya gara-gara saya di-backdown Segeri impor sama banyak orang Saya takut saja nanti tidak ada generasi Ataupun anak remaja yang Bersifat kritis Memiliki sebuah edukasi Bertujuan positif Mereka takut Pak Mereka trauma Karena kondisi saya seperti ini Karena 150 juta orang memiliki saya Baik saya kira itu keterangan beliau Dan karena waktu juga singkat Tapi sudah jelas Apa maksud kehadiran Beliau ke tempat ini Sekali lagi Untuk bertukar pikiran Menuruskan berita-berita Supaya Mengarah pada Penggunaan istilah apapun Menjadi edukasi yang berlari Sebagai bagian dari Komitmen beliau Untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita Kalau masih ada 1, 2, 3 pertanyaan Untuk beliau silahkan Bang izin Selain dari contoh kasus Yang diceritakan sama Lutfi tadi Abang apakah pernah menemukan Contoh kasus lain yang Penggunaan kata anjay itu Menyakiti orang lain Atau merendahkan segala macem gitu Karena Sehari-hari yang kami tahu Yang saya tahu aja gitu Kata anjay itu sebenarnya digunakan Bukan untuk menyakiti Tapi lebih kepada Kekaguman pujian Anjay bajunya baru Anjay segala macem gitu Karena kalau kesel sama orang Misalkan jarang yang bilang Anjay lo anjing Maling kayak gitu Kalau kesel beneran gitu Mungkin Bang harus pernah Punya contoh kasus ini Jadi sebenarnya Sebelum beliau datang ke sini Ada laporan masyarakat Sebenarnya untuk Meminta kepada Komitmen dengan anak Memberikan pengertian Penjelasan Apa itu kata anjay itu Karena ada komunikasi Di antara anak dan Orang tuanya Yang sudah saling tersinggung Sementara Anaknya tidak bisa menjelaskan Apa Sesungguhnya makna Dari anjay itu Tidak bisa ya Karena dia waktunya Menerima itu Sementara Tadi seperti Kita katakan Tidak rahasia umum Berasal kata anjing itu Nah orang tua Karena dia sudah Melalui masa remajanya Pernah mendengar itu Kok anakku ini Jadi begini Dalam konteks Rumah tangga Itu disakitinya Disitu gitu Belum ada yang melapor Bahwa itu Akhirnya Melimpuhkan kekerasan Dan Apa namanya Tidak berubuh Kekerasan fisik Tidak Tetapi Kekerasan perbal Itu sudah muncul Karena di jepenisi Di undang-undang 35 Tahun 2014 Tahun-tahun semua Kekerasan perbal Di luar kekerasan fisik Itu sudah Praktik tindak-tindak Jadi kalau ibunya Misalnya Tadi kalau Apakah pernah menemukan Pengaduan itu Pengaduan langsung Tidak Tetap mengerlukan Keluarga Itulah yang kita kumpulkan Sehingga kita Mencari tahu Apa itu Latar belakang Menggunakan kata anjay itu Gitu loh Jadi belum ada laporan Tetapi Kalau sekali lagi Kalau semua Apapun Siapapun Yang melakukan Menggunakan bahasa Apapun Kalau dia berimplikasi Hukum Dan merendahkan Mertabat Tidak ada toleransi Terhadap itu Bukan ada kata Kata anjay Gitu Karena sebelumnya Ada kata-kata Yang ambilirik Coba deh Cek Kata-kata Yang sebelum anjay itu Hukumnya Tidak lari Dari kata anjing itu Gitu loh Jadi itu Itu menurut saya Jadi tepat sekali Komnas Gunungan Anak Kan tidak Ya namanya juga Komnas Gunungan Anak Tidak akan Mungkin membidanakan orang Itu Walaupun dia menggunakan Kata itu Tapi meluruskan Enak Jangan gunakan itu Karena itu adalah Bahasa Yang mengarah pada Merendahkan matabat Nah kan gitu ya Orang tua juga Dibilaskan seperti itu Oke Setelah Apa namanya Setelah Kemasalahan anjay Ini di bawah Kepiannas Sebenarnya Lesti pribadi Mau dibawa kemana Raksin Maksudnya Ini lebih Seperti apa Karena ini sudah Berlarut-larut Sudah kemana Saya sudah Statement Pada saat Mengangkat sebuah Koneng edukasi ini Saya menjadikan Ada lima konten Yang pertama Dari sudut pandang Yang kedua Psikolog Yang kedua Pemuka agama Yang keempat Adalah Lawyer Dan yang terakhir Namun Karena begitu Intensinya luar biasa Saya Tujuan saya Bukan untuk Menimbulkan Pergesekan Setelah Dua saya Rilis Saya putuskan Untuk Tidak merilis Yang lain Saya putuskan Tidak merilis Yang lain Karena Bukan Tujuan saya Menimbulkan Pergesekan Pergesekan Antara bangsa Bukan Tujuan saya Dalamkan Wawasan Dan Ketika memang Dua ini Sudah cukup Menjadikan Sebuah wawasan Dan Masyarakat yang Dua berpikir Saya pakai Apa enggak ya Ya sudah Itu tujuan saya Ketika memang Mau berpakai Bertujuan positif Saya dukung Kalau memang itu Tujuannya Untuk melakukan Menyusun kalimat Yang negatif Lebih baik Jangan Tidak saya larang juga Tapi lebih baik Jangan Masih banyak Bahasa yang lain Karena Bahasa Indonesia itu Kita bisa merdeka Dengan bahasa Indonesia 75 tahun Perjuangannya luar biasa Masih banyak Bahasa-bahasa yang lain Di luar sana Yang bisa berpikir Positif Masih juga ada Bahasa lain yang bisa Kita gunakan Karena bagi saya Bahasa adalah Menujukan bangsa Selebriti yang kontrol Mungkin pendapatnya Gimana Selebriti yang kontrol Yang dengan Terang-terangan Enggak sepakat Dengan pendapat Lalu soal aja Kalau tidak sepakat Saya garisbawahi Perbedaan pendapat Itu adalah hak Segala bangsa Saya juga harus Menghargai pendapat mereka Kalau tidak Pendapat mungkin saya Saya tidak masalah Tapi Kalau memang itu Pendapat mereka Malah menjadi Sebuah Motivasi untuk Orang melakukan Hal itu Maaf Merendahkan seseorang Atau yang menyindir Lebih baik jangan Kita sama-sama Melindungi bahasa kita Kalau saya tidak Melindungi bahasa kita Yang saya lakukan adalah Saya laporkan Anak-anak itu Pak ini pak Ada laporan begini Kita bawa Proses pidana pak Tapi tidak Saya lakukan itu Saya melihat itu Untuk saya tanyakan Saya disusukan Supaya orang melihat Dan itu aja Lutri Di podcast Om Deddy Kan sempat Berhasil Ada beberapa kata Selain Anjay Dan itu Peristiwa Fenomennya Seperti apa yang Dalamnya Jadi begini Om Deddy Terima kasih Sudah bersama saya Om Appreciate Bertanya Kenapa Lu bahas Anjay Saya menjelaskan Yang saya bahas Adalah Anjay Anjir Anjir BGS Terus Habisnya Lu mau bahas Anjir Saya ditanya Saya menjawab Dengan spontan Kalau memang Itu bisa menjadi Edukasi Kenapa tidak Sampai disitu aja Apapun Kalau memang Itu bisa jadi Edukasi Kenapa Dilarang Membunyai edukasi Kecuali Kenapa Abis ini Berarti Mau bahas Anjir Ya saya Saya akan Membunyai Nah itu Baru beda Tapi Kalau memang Itu bisa jadi Bahasa edukasi Ya kenapa Tidak Terus Juga Kalau kalian Yang lain Pengen Menggunakan Kalimat Untuk Menjadi edukasi Ya silahkan Itu berarti Artinya Kita sama-sama Berikan sebuah edukasi Dan Luang edukasi Tujuannya Apa sih Edukasi Itu tujuannya Apa Menambang Wawasan Terima kasih Saya kira Cukup ya Kawan kalau mau Onsport Silahkan Mau dijin Dan Saya boleh Last phone Oh boleh Closing Last phone dari saya Saya Terima kasih Pada seluruh rakyat Indonesia Atas perhatiannya Tentang Apa yang saya angkat Saya mohon maaf Apabila Yang saya angkat ini Meresahkan kalian Membuat Pergesekan Pergesekan Kalian Membuat Rasa tidak nyaman Di hati kalian Menyakiti hati kalian Saya minta maaf Berkali-kali Saya minta maaf Karena tujuan saya Bukan untuk itu Tujuan saya Dan bukan sebuah edukasi Saya mohon Saya mohon sekali Tolong ambil Sisi positif ya Dari apa yang saya Berusaha Bahwa ini Tinggalkan Sisi negatifnya Dan ini juga Menjadi pembelajaran Untuk diri saya lagi Karena menjadi manusia Itu bukan Dulunya siapa kita Dulunya bagaimana kita Dulunya bagaimana sifat kita Tapi ke depan kita Seperti apa Hari besok Harus lebih baik Dari hasil ini Terima kasih Saya pamit Untuk mengandiri Pisa edukasi Anjay Terima kasih Terima kasih Baik Terima kasih Kawan-kawan Sudah menyempatkan Di siang ini Api istirahat kita Terima kasih Terima kasih pak Sudah satu Di bahan Indonesia Sekali lagi Salam anak Indonesia Anak Indonesia Terlindungi Indonesia Mas Terima kasih